Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel Kang Hasna kali ini aku akan membuat tutorial lagi cara mengasah gunting kali ini agak berbeda yang seperti biasanya biasanya menggunakan dengan amplas atau kain kertas sekarang aku ngasih tutorial dengan batu asah ini ya batu asah ini ini gunting ini kurang tajam ini gunting dari teman aku katanya tolong di asahin ini di asah ini berarti kan dari bawah ini kurang tajam ya guys ini juga sama bantaku oke sebelum aku mengasih tip tutorial cara mengasah gunting dengan batu asah ya Nah batu asah ini ada dua lapis ya yang warna hitam ini kasar yang merah batu ini halus ya aku menggunakan dengan agak kasar aja dulu ya tapi sebelum aku kasih triknya jangan lupa di subscribe klik loncengnya di samping komen share ke temen-temen biar temen-temen subscribe tahu cara ngasahnya biar tutorial ini semoga bermanfaat langkah yang pertama cara ngasah ini menggunakan asah yang agak kasar warna hitam ya kemudian lebih bagusnya cara mengasahnya kalau guntingnya tumpulnya terlalu tumpul sebaiknya guntingnya kita buka biar cara ngasahnya enak ya ini dibuka boleh menggunakan dengan kunci pas atau menggunakan tangan nah dibuka bautnya ini baut-bautnya jangan sampai hilang nah kemudian biasanya aku menggunakan air kayak ngasah pisau atau golok menggunakan air ya kali ini aku mengasah gunting menggunakan minyak ini minyak ini aslinya minyak ini nih ini minyak mesin yang merek ini Yuki menakut pindahkan dan menggut di botol ya ini minyak Hai kenapa harus pakai minyak karena minyak ini licin kemudian diguntingnya pun tidak mengakibatkan karat nah kemudian cara ngasahnya gini nah posisi guntingnya agak tegak perhatikan sekitar 20 derajat kemiringan didorong kedepan cara ngasahnya oke nah gitu aja ya jangan dibulak-balik nah didorong kedepan melihatkan nah terus kemudian dicek didorong kedepan nah terus kemudian yang satunya lagi dorong lagi kedepan ini menggunakan batu asa ya biasanya aku menggunakan amplas atau kertas air kalau bahasa orang Malaysia ya ini batu asa nah didorong kedepan dicek lagi kemudian aku coba dites kayaknya ada gerger di tangan baru kita dipasang kembali ini tinggal ini 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 jadi posisi gunting disaat dikencangkan jangan terlalu kencang jangan terlalu kendor ya jadi sedang aja kalau kita terlalu kencang jadi besi atau bajak gunting itu bisa kemakannya perhatikan nah ini dengan bahan atau kain yang sama yang tadi aku contohkan aku dilipat ya ini ini lipat 4 atau dilipat 6 juga bisa nah nah gitu ya tajam sederhana cepat dan tajam ya jadi menggunakan minyak itu supaya licin dan tidak berkarat karena kalau berkarat bahaya juga buat kain bisa kotor begitu sebaiknya kalau ngasak gunting dengan menggunakan minyak ini cara motong ini bagus juga coba ditumpuk lagi bahannya coba berapa lapis itu baru ini teruk 2 jadi itu lipat lagi ada 8 lipat ya nah ada 16 tumpuk ya nah tuh perhatikan bakas potongannya oke segitu aja cara tutorial ngasak gunting menggunakan batu asah semoga bermanfaat buat sahabat subscribe jangan lupa di subscribe klik lonceng dan komennya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih